Intro Jadi kalau orang lain tanggal satunya 30 hari nunggu Saya tanggal satunya setiap hari Saya bebaskan pikiran saya tentang uang Karena Allah akan maki serjeki dari arah yang tidak pernah disangka Coba Beda enggak? Dibaca seribu kali Dengan dipahami petunjuknya Diimplementasikan dalam hidup Berbeda nasibnya? Silahkan dibaca seribu kali semalam Terus seribu kali Habis waktumu Kapanmu praktek Sedangkan Quran itu kan hudan Harus jadi petunjuk Apa petunjuknya dari kata-kata itu? Ambil petunjuknya Implementasikan dalam hidup Tambah lagi Saya kalau berbuat baik pada orang Saya tidak memikirkan dia harus berbuat baik pada saya Ternyata Ibu-ibu Ibu-ibu Mengungkapkan cinta pada suami Mengungkapkan cinta pada suami Berharap Dia melakukan ini Melakukan itu Kalau dia tidak melakukan kecewa Coba Bisa berbuat baik pada orang lain tanpa muatan Bisa 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 Cara Setiap kita berbuat baik Pasti kebaikan akan datang kepada kita Karena semua kebaikan yang kita lakukan Bukan untuk siapa-siapa Kecuali untuk diri kita sendiri Keren gak kalau begitu Itu baru agama itu jadi keren Agama itu menolong Agama jadi syafaat Jadi syafaatnya Rasulullah yang paling utama adalah Ilmu yang beliau sampaikan dari Allah Amalkan oleh kita Menolong kehidupan kita saat ini Kan selama ini yang disebut dengan syafaat oleh kita itu Nanti kita akan dibariskan Ini dapat syafaat Ini dapat syafaat Ini dapat syafaat Ini tidak Begitu Bukan itu Syafaat itu nyata sekarang Syafaat itu adalah pertolongan Wujudnya syafaat adalah ilmu yang kita amalkan Nyata dalam hidup Oke sekarang kita lihat Gambar berikut ini Ada yang namanya Passion Nah maaf ya Saya terjemahkan Tenang 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 Passion itu Segala hal yang kita sukai dalam hidup Passion Karena setiap manusia datang ke dunia ini Sebetulnya Genius Di bidangnya Ikan itu jenius Dalam urusan berenang Tapi sangat idiot Disuruh memanjat Monyet jenius Dalam urusan memanjat Idiot Kalau disuruh berenang Jadi semua Makhluk hidup datang ke semesta ini Jenius Dan saya yakin kan pada hadirin semua Kalian semua itu jenius Pertanyaannya Sudah menemukan gak Kalian jeniusnya di bidang apa Kalau sampai setua ini belum menemukan jeniusnya Itu sudah yakin Hidupnya penuh dengan penderitaan Tidak menemukan Allah titipkan apa pada diri saya Coba Yang jenius di bidang masak Dan kemudian mengembangkan jenius di bidang itu Sekarang sudah bikin toko kue Restoran Catering Umroh setiap bulan Kaji setiap tahun Kenapa Dia menemukan jeniusnya Ternyata saya jenius Di bidang Siksik Menyiksik Saya jenius di bidang Goreng Menggoreng Dan beda Masakan yang dibuat oleh orang yang penuh cinta Karena dia senang melakukannya Beda rasanya Walaupun sama resepnya Dengan orang yang memasak karena terpaksa Nih ibu-ibu Masak sambil marah-marah Mual nginah Saya kasih tahu Tidak ada cinta disitu Tidak ada rasa Ini sains Bukan ilmu nuju Sains Dan sekarang saya akan tunjukkan Baik kita lihat Passion itu apa? Apa yang Kita sukai What you love Bahasa inggrisnya Itu namanya Passion What the world needs Itu namanya mission Mission itu Apa yang dibutuhkan dunia Awas hati-hati Saya sudah menemukan kesenangan saya Tetapi apakah yang Anda senangi itu Dibutuhkan dunia apa tidak? Kalau dunia tidak membutuhkan Itu bukan passion Makanya banyak orang yang menyalurkan hobi Tapi hobinya itu sekedar untuk kesenangan diri Hobinya itu tidak berkontribusi pada dunia Itu bukan passion Tidak bermakna hidupnya Main gapleh Karena hobi Pertanyaannya dibutuhkan tidak oleh dunia Ada yang hobinya main bola Ngocek bola Terus Ternyata Keahlian dia dalam main bola dibutuhkan oleh negaranya Nah itu baru ada maknanya Makanya Kalian itu kan bisa segala Main bola bisa Badminton bisa Catur bisa Poli bisa Basket bisa Tuhan jadi duit Hati-hati itu bukan passion itu Passion itu harus ada hubungan dengan mission Apakah yang Anda sukai itu dibutuhkan dunia Yang suka memasak Dibutuhkan oleh dunia Ternyata banyak orang yang betul layanan makanan yang enak Karena tidak semua orang diberi kemampuan itu Itu passion sudah nyambung dengan mission Yang ketiga Vocation Vocation itu What you can be Pid for Anda dibayar untuk apa Kemudian yang keempat Adalah profession Profession itu adalah What you are good at Kamu ahli di bidang apa Yuk sekarang Kita cari titik tamunya Saya Sudah menemukan yang saya suka Pertanyaannya Apakah itu dibutuhkan dunia atau tidak Itu Berarti belum Menemukan makna hidup Saya sudah punya keahlian Profession Dan saya juga sudah punya pekerjaan Dengan keahlian saya Dan saya dibayar Oleh orang Dengan keahlian saya Pertanyaannya Apakah Anda senang di bidang itu Banyak orang yang bekerja Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Asa di neraka Kerja di pabrik Kerja di pabrik Ya kerja Bisa menjahit Yes bisa Dia punya keahlian Dia digaji Untuk keahliannya Vocation Dia punya pekerjaan Tapi Senin sampai Jumat Serasa hari yang menyiksa Karena dia tidak melakukan Yang dia suka Bekerja Hanya sebatas Untuk uang Hidup kita Tidak bermakna Dan kalau saya sudah Jelaskan seperti ini Nanti ada feedback Oh ternyata Pantes Selama ini Saya di tempat Bekerja Temaju-maju Gaji Sakitu Kene Ges demo Tiap bulan Tenama Betul gak Ternyata Kuncinya Saya punya keahlian Saya punya pekerjaan Saya dibayar Untuk kalian Saya Tapi sebetulnya Saya itu Tidak menyukai Pekerjaan saya Nah Yang disebut Dengan hidup Bermakna Itu apa Kalau kita sudah Menemukan Irisan Antara Passion Mission Vocation Dan Profession Kalau empat ini Sudah ketemu Irisannya Sudah ketemu Persamaannya Dan ini Bidang saya Disitulah Hidup kita Jadi Bermakna Kira-kira Setelah Saya jelaskan Begini Bermakna Apa tidak Hidup kita Selama ini Bermakna Betul Bekerja Senang Hari Senin Bangun Pagi Subuh-subuh Dan kemudian Langsung Pakai Baju kerja Dan Senang Mau jadi Kepanjangan tangan Allah Menyampaikan Cinta kasih Allah Benar Atau Aduh Senen Ini saya kasih Tahu ya Kalau bangun Pagi saja Kamu tidak Bahagia Untuk melakukan Pekerjaan Hari itu Itu sudah Alamat Menderita Jadi yang disebut Dengan Tujuan hidup itu Bisa dicapai Satu Kita menemukan Apa yang kita suka Dalam hidup Yang kedua Kita Mengerjakan Yang kita suka Itu Karena memang Dibutuhkan Oleh dunia Dibutuhkan Oleh masyarakat Dalam hidup Yang ketiga Pupuk yang kita Sukai itu Sampai kita Ahli di bidangnya Dan kita memiliki Pekerjaan Dan kita Dibayar untuk itu Baru itu yang disebut Dengan Menemukan Makna hidup Ini baru Budaya Jepangnya Yang saya jelaskan Tambah lagi Dengan budaya Spiritual kita Nabi Muhammad Mengajarkan Kullu amrin Dibalin Layubdahu Fihi basmala Fahuwa akto Setiap Pekerjaan Yang tidak Dimulai dengan Basmala Putus tidak Menjadi amal Apa maksudnya Yuk sekarang Bukan sekedar Setiap Bekerja Membaca Bismillahirrahmanirrahim Bukan itu Tetapi sadar Saya datang Ke dunia ini Diciptakan oleh Allah Kelahiran saya Penting Dan saya Direncanakan oleh Allah Untuk tujuan Allah Seharus menemukan Tujuan Allah Untuk kehidupan saya Makanya Ketika melakukan Pekerjaan Atas nama Allah Yang maha pengasih Dan maha penyayang Ya Allah Di pekerjaan Saya inilah Saya eksis Saya dibutuhkan Banyak orang Saya bisa menolong Banyak orang Dan saya bahagia Bisa menolong Banyak orang Saya percaya Pekerjaan saya Adalah anugerah Darimu Ya Allah Dan saya senang Melakukannya Tidak merasa Bekerja Tahu-tahu Sudah Jumat Luh Sudah Jumat lagi Tetapi yang tidak Bahagia Duh Sudah Senin lagi Nih Saya kasih tau ya Saya kasih tau Mohon maaf Saya menemukan Banyak orang yang Stres Karena pekerjaan Karena dia bekerja Untuk uang Dan dia bekerja Di tempat yang Dia tidak suka Apalagi ada turut Campur dari orang tua Anaknya tidak suka ini Tapi karena orang tua Profesinya ini Dipaksa Anaknya harus menjadi Profesinya sama dengan Orang tua Inilah Kesalahan terbesar Orang tua Padahal Anak adalah Tangguh agung Yang datang ke semesta Untuk menjadi Dirinya sendiri Dipaksa anak Menjadi orang tua Sesuai dengan Profesi orang tuanya Lalu anak Melakukan yang Dia tidak suka Pekerjaan Menjadi sesuatu Yang menyiksa Segera Ketika di tempat Pekerja Bukan berkarya Tapi dia pikirkan Hari Sabtu Berapa hari lagi Tiap hari Lihat kalender Berharap Satu minggu Hari yang Membahagiakan Ternyata Sabtu minggu Juga menjadi Hari yang menyiksa Karena hari Sabtu Hari minggu Ingat terus Tugas-tugas Pekerjaan Dan melakukan Tugas itu Sama sekali Tidak happy Merasa itu Sebagai suatu Beban dalam hidup Siap-siap saja Untuk mengalami Sakit secara fisik Karena Pak Semua sakit Yang fisik itu Berasal dari Stres Stres bukan Karena tidak Bekerja Orang yang tidak Bekerja Stres Yang kerja pun Stres Jadi tidak ada Pilihan Kecuali Bekerja Melakukan Yang kita Suka Ditambah lagi Dengan satu Keyakinan Bahwa saya datang Kesemesta Direncanakan oleh Allah Saya datang Kesemesta Untuk tujuan Allah Bukan untuk Tujuan saya Saya datang Kesemesta ini Harus menjadi Kepanjangan Tangan Allah Menyampaikan Cinta kasih Allah Lewat peran Saya Saya terus Terang Merasa Bangga Dengan orang tua Saya Orang tua Saya Tidak Sekolah Tinggi Tetapi Orang tua Saya Dari kecil Memberi kebebasan Kepada saya Silahkan Kamu jadi Apa Terserah Kamu Dan Saya Melakukan Yang saya Suka Saya Belajar Fisika Senang Seja Dari kecil Makanya Sekarang Rumus-rumus Di kepala saya Ribuan rumus Gak ada Yang lupa Kapan pun Lagi jalan pun Ditanya Mahasiswa Rumus Tentang Ini Pak Pasti Saya Bisa Jawab Mau Listrik Mau Magnet Mau Mekanik Mau Apa Setiap Ditanya Saya Bisa Jawab Kenapa Karena Saya Suka Saya Belajar Fisika Itu Suka Dan Saya Kalau Memasuki Dunia Fisika Itu Sampai Ketemu Metafisik Ketemu Simetrinya Kalau Saya Belajar Materi Saya Ketemu Energinya Makanya Kalau Saya Ngajar Di kelas Selalu Saya Membawa Pelajaran Fisika Itu Kepada Pengenalan Kepada Tuhan Karena Fisika Itu Fisik Alam Semesta Alam Semesta Diciptakan Oleh Allah Karena Allah Ingin Dikenal Kepada Seti Setiap Saya Masuk Kelas Saya Menyampaikan Hadis Hadis Kudsi Yang Berbunyi Kuntukan Zan Mahfian Wa Ahbab Tuhan U'rifa Faholakt Tuholkon Aku Adalah Suatu Permendaran Yang Tersembunyi Aku Ingin Agar Aku Dikenal Maka Aku Ciptakan Ciptaan Agar Dengan Ciptaan Kalian Mengenali Aku Dan Saya Bilang Sama Sawa Saya Belajar Fisika Dengan Sehingga Saya Menjadi Jalan Untuk Mereka Mengenal Tuhan Makanya Saya Tidak Merasa Saya Bekerja Saya Tidak Menunggu Gaji Tanggal Satu Karena Setiap Hari Tanggal Satu Wayar Zuku Min Hai Sula Ya Tasin Itu Kerennya Kalau Petunjuk Kitab Suci Itu Kita Implementasikan Dalam Hidup Makanya Saya Sering Mengatakan Sekarang Ini Kita Tidak Butuh Penghafal Al-Quran Yang Kita Butuhkan Adalah Pengamal Al-Quran HP Saya Ini 30 Juj Hapal Silahkan Tanya Mau Ayat Yang Mana Saya Jawab Tanya HP Saya Quran Tentang Zakat Ada Berapa Ayat Tanya Tanya Kur'an Tentang Jakat Berapa Ayat Keluar Semua Ayat Pinter Duluan Masuk Surganya Daripada Saya Hadirin Tentu Saja Menghapal Itu Bagus Tetap Itu Belum Selesai Jangan Jangan Bangga Memantuan Aja Syaratnya Harus Hapal Ini Hapal Itu Ribet Dan Hapal Belum Menjamin Dia Mengamalkan Tapi Setiap Yang Mengamalkan Dijamin Pasti Hapal Faham Maksud Saya Yuk Sekarang Kita Lihat Sekali Lagi Jadi Begitu Kita Menemukan Irisan Antara Passion Mission Vocation Profession Maka Kita Akan Menemukan Titik Temunya Di Tengah Itu Yang Sebut Dengan Hidup Yang Bermakna Kira-kira Sudah Menemukan Belum Baru Sadar Aduh Usia Sudah Segini Rambut Sudah Putih Semua Jalan Sudah Miring Baru Mau Mencari Titik Temu Antara Passion Mission Vocation Profession Wah Wassalam Akhirnya Hidup Muter-muter Di Situ Tanpa Ada Makna Tidak Mencapai Tujuan Dari Kehidupan Itu Sendiri Nah Perhatikan Ayat Ini Oh Sorry Perhatikan Diagram Diagram Ini What you Love Apa yang Kamu Senang Sudah Ketemu Oh Ternyata Saya Sangat Berbakat Di bidang Ini Berikutnya What you Are Good At Saya Pupuk Yang Saya Senang Dan Saya Sudah Menemukan Saya Ahli Di bidang Ini Ini Yang Ahli Apalagi Yang Tidak Punya Keahlian Hidup Hidup Tidak Jelas Punya Keahlian Tidak Kerja Tidak Kerja Cuma Melamun Malas Malasan Waduh Berharap Surga Melawan Hukum Alam Ya Lihat Sini Orang Yang Sudah Menemukan What you Love Sudah Menemukan What you Are Good Sudah Menemukan Apa Yang Saya Suka Dan Saya Sudah Menemukan Keahlian Saya Saya Sudah Jago Di bidang Ini Dan Tidak Ada Orang Lain Seahli Saya Hati Hati Ada Catatan Di Pertemuan Antara Passion Dengan Profession Ada Titik Tengah Satisfaction But Feeling Of Uselessness Dia Mungkin Puas Karena Sudah Menemukan Yang Dia Suka Dia Puas Mungkin Sudah 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 Punya Keahlian Yang Dibutuhkan Tetapi Dia Merasa Hampah Kenapa Dia Menyukai Sesuatu Dia Ahli Di Bidangnya Tetapi Tidak Punya Pekerjaan Tetap Hampah Karena Suka Atau Tidak Suka Hidup Perlu Uang Uang Bukan Segalanya Walaupun Segalanya Butuh Uang Tetapi Tidak Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Hidup Perlu Uang Ada Lagi Yang Sudah Menemukan Ya Menemukan What you are good at Sudah Menemukan What you can be fed For Dia Sudah Menemukan Keahlian Dia Sudah Digaji Untuk Keahliannya Tetapi Dia Mungkin Comfortable Dia Merasa Nyaman Tetapi Ada Tapi Feeling Of Emptiness Dia Merasa Kehampaan Kenapa Karena Dia Melakukan Pekerjaan Yang Dia Tidak Suka Dia Sudah Menemukan What you Can be Feed For Dia Sudah Menemukan Saya Dibayar Untuk Itu Dia Sudah Punya Pekerjaan Dia Sudah Menemukan What The World Needs Dia Sudah Melakukan Pekerjaan Seperti Yang Dibutuhkan Dunia Tetapi Apa But Sense Of Uncertainty Dia Mengalami Ketidakpastian Jadi Kalau Memadukan Dua 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 Itu Tidak Menemukan Makna Hidup Yang Sesungguh Ternyata Untuk Menemukan Makna Hidup Yang Sesungguh Nya Adalah Kita Harus Bisa Memadukan Passion Mission Vocation Profession What You Love What The World Needs What You Can Be Pid For What You Are Good At Temukan Semuanya Bayangkan Yang Sudah Menemukan Semuanya Pun Kalau Tidak Menemukan Irisanya Hidupnya Tidak Bermakna Sekarang Lihat Orang Yang Kamu Senang Apa Saya Tahu Ya Saya Sebutnya Senang Apa Umur Berapa Alhamdulillah 73 Ari Gawen Umur 73 Sampai Tidak Tahu Kamu Senangnya Apa Coba Sudah Ditanya Senangnya Apa Ditanya Lagi Apakah Yang Kamu Apakah Kamu Dibutuhkan Oleh Dunia Nah Itu Masalahnya Dunia Butuh Saya Tidak Terus Apakah Kamu Dibayar Atas Upayamu Jeripayamu Itu Masalahnya Sampai Sekarang Saya Masih Merasa Miskin Oh Numayar Coba Hadirin Yang Sudah Menemukan Vision Mission Focation Profession Tetapi Dia Tidak Menemukan Iris Itu Saja Hidupnya Tidak Bermakna Bayangkan Yang Senang Apa Tidak Tau Keahliannya Di bidang Apa Tanyaho Betul Tidak Awas Ya Kalau Cerama Itu bukan Keahlian Ngomong Makanya Saya Tidak Mau Cerama Saya Bekerja Saya Tetap Bekerja Sampai Sekarang Saya Bekerja Karena Memang Saya Keahlian Saya Di bidang Itu Di bidang Itu Saya Bisa Menerapkan Cerama Saya Maksud Saya Kan Disitu Saya Bisa Mengevaluasi Apakah Yang Saya Ceramakan Itu Benar Atau Tidak Betul Tidak Berman Mat Bagi Saya Atau Tidak Kan Saya Bisa Mengevaluasi Diri Terima